hai oke guys welcome back to my channel Ambiar Gamer kali ini kita akan membahas Ragnarok X next generation untuk bahasan kali ini kita memakai video si ginger ya ini bukan video saya saya tekankan lagi ini video si ginger Oke saya langsung fullscreen jadi sini untuk pertama kali Hai yang belum paham bermain Ragnarok X next generation itu ada sistem exchange jangan lupa ya like comment and subscribe Ambiar Gamer atau membeli gem atau dari gem ditukar ke gold mata uangnya nah disini fokus saya adalah membandingkan item mana saja yang di early game atau di hari pertama hari kedua itu harganya bakal melecet Oke langsung aja dilihat di videonya kita play Oke ini tampilan exchange-nya sorry ini karena untuk versi Thailand kemarin saya waktu CBT yang versi saya belum sempat membuat video ini dan akun saya di Taiwan itu saya lupa passwordnya jadi udahlah kita langsung ini item-item yang disini itu drop untuk level yang agak tinggi ya ini enggak kelihatan keterangannya sini level-level agak tinggi disini jadi disini kita bisa menjualnya untuk mendapatkan kristal ada mulai dari barang tambang ada juga dari hasil gardening ada juga hasil dari pising jeng item-item yang ditambang pun untuk awal kali pasti banyak itu yang butuh terutama untuk mengolah perakon untuk menempah equip awal-awal item yang rendahan itu pasti untuk refine itu pasti laku dan itu nanti akan langka untuk item tertentunya akan langka diamondnya diman atau permintaannya meningkat sehingga harganya juga bakal meningkat seperti item dari instance-nya disewar yang golden blackhorn itu untuk awal kali pasti harganya akan naik ya sekian persenlah golden blackhorn lalu ada juga item yang untuk final heister saya lupa itu aksesoris dari golden bug juga sih golden deepbuck maksudnya ya oke langsung aja kita lihat ya yang pertama itemnya adalah golden deepbuck horn golden deepbuck horn bentuknya seperti antena ya kalau di akarok klasik ya antena dari rocker eh insect killer kok sorry antena golden bug ini kalau kita mau lihat graphicnya kenaikan dari hari pertama sampai hari ketiga itu 48,48% ya ini bakal berbeda-beda setiap server tapi saya pastikan ini untuk investasi awal golden backbone itu bakal meningkat jadi seumpama kalau kamu punya kristal kamu bisa melakukan pembelian golden ball di awal kali rilis nanti dilepas setelah mencapai ya mungkin 30% cukuplah untuk meningkatkan kristalmu ya kayak trading gitu jadi ini trading di Ragnarok next generation Oke lanjut untuk item berikutnya ini kan jadi ada kelangkaan ya disini ini kelangkaan permintaan kelangkaan permintaan nanti semakin langka harganya akan semakin tinggi gitu untuk item berikutnya adalah metaler kukri atau semugi metaler horn kukri atau semugi kart kenapa metaler horn kukri atau semugi kart yang pertama untuk metaler efeknya adalah kartu putih itu yaitu physical attack plus 120 di senjata oke kita lihat untuk grafiknya 280007 hari juga naik tiga hari juga naik dari 48000 menjadi tuh 70 85 ribuan 77,39% Kalau udah ada yang jual Langsung dibeli Awal-awal punya kristal banyak Bisa untuk orang Yang berikutnya Homecard itu nambah attack speed Kenaikannya 81% Bro 81% Lalu kebanting Kembali kebanting 81% Gimana Lumayan kan 81% Yang berikutnya Bookrecard Untuk Bookrecard Disama Dia pasti sekitar 70-80% Nambah Untuk casting Casting skill 120 poin Kenaikannya adalah 90% Maknus banget Yang suka main trading Smuky Kita lihat Smuky Smuky itu attack speed Smuky attack speed 120 poin Di aksesoris Untuk harganya Kenaikannya juga 80% Rata-rata Di atas Untuk kartu Di atas 70% Semua Untuk kenaikan harganya Yang berikutnya Item berikutnya adalah Skeleton Walker Card Critical plus 120 Skeleton Walker Card Itu masih kartu putih Kenaikan harganya Dua kali lipat Bro 105% Ya Kartu-kartu yang di paspadi Bakal meningkat Yang berikutnya adalah Steiner Card Ini bisa buat kamu Investasi awal Kalau udah punya kristal Atau main di item yang rendah Seperti Golden Buckle Main kecil-kecilan dulu Saat itu harus dilepas Semayang Dapat cuan Karena dari hari ketiga Hari keempat Golden Buckle Tidak terlalu Lagi Untuk Steiner Card 109% Sama 100% Berry Gigi Gigi beri Atau Berry Strawberry Ini dari gardening Bukan Dari cooking Physical attack Berry Tentra Criant pen Untuk bikin 144% Ini kalau untuk main Hitam rendah Berry Ini juga Joss ya Untuk Untuk Nge-pluff Saya baru tahu Ini Kalau tidak Lihat videonya Ini Ini dia yang saya bilang Tadi Untuk item Dari hasil tambang Upgrading metal Upgrading metal Lama satu Itu pasti untuk Untuk Upgrading metal Untuk upgrade Penjata Itu pasti dibutuhkan Di early game Upgrading metal Sel Hasil-hasil tambang Itu pasti dibutuhkan Prakon Carnium Sarpening Itu semuanya Untuk early game Pasti tinggi Pasti meningkat Harganya Pasti Saya pastikan Meningkat semua Cuman Makin lama Makin turun Oh Peningkatannya Lumayan pesat Tapi stok orang Juga bisa banyak Karena Bisa nambang sendiri Orang-orang Itu Gradium juga tinggi Permintaannya Permintaan banyak Harga makin melejit Karena Awal kali Pasarnya Belum terlalu banyak Untuk Stok barang Seperti itu Semua orang Masih pengen Dipakai sendiri Pakai sendiri Ada yang nyari Cuman disitu 225% Jadi ada yang jual Harganya rendah Beli Dijual lagi nanti Timbun dulu Gitu Nah ini Kalau yang mudah Sultan-sultan Di awal Kristalnya Hati-hati Pasar bisa Dimainkan Sama sultan-sultan Atau What Malilah Paus-paus Sutan Paus Will Yang berikutnya Itemnya adalah Oridekon Oridekon Ini juga untuk Upgrade penjata Ya Em Sorry Untuk refine Kalau yang ini Bukan upgrade penjata Oridekon Bahannya dari Rock Oridekon Nanti kita Smelting Jadi Oridekon Kenaikannya 200% Untuk main Item-item kecil Oridekon Juga Lumayan Enak Beli Oridekon Jadi Atau Rock Oridekon Kalau saran-saranya Beli Rock Oridekon Karena Nanti Level Smelting Bisa Meningkat Kita Beli Bahan Mentahnya Kita Craft Sendiri Jadi Oridekon Dapat Smelting Dapat Oridekon Gardening Item Untuk Yang Berikutnya Gardening Item Ini Stamina Nanti Ada yang fokus Ke Gardening Pasti ada juga Yang fokus Ke Tambang Ada Mungkin Lebih banyak Ditambang Karena Untuk Fishing Itu Harus Manual Dan Harus Punya Auto Yang Auto Fishing Kalau Pengen Ditinggal AFK Sedangkan Untuk Tambang Kita Bisa AFK Nah Yang Gardening Ini Kemarin Saya Belum Ikut Untuk Gardening Ternyata Mahal Juga Satu Satring Arcane Flour Jadi Untuk Gardening Itu Ada Musim Musim Ini Yang Bikin Ah Barang Barangnya Cukup Lumayan Mahal Bilang Dengan Kristal Tapi Pasti Bisa 200% Lumayan Juga Item 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 Itu Yang Bakal Menumpang Nanti Perekonomian Di Ragnarok X Next Generation Jadi Kalau Punya Kristal Itu Bisa Dipelanjakan Dulu Dikit Barangnya Baru Dilepas Lumayan Cari Cual Dari Kristal Penjualan Di Exchange Tak Ragnarok X Next Generation Itu Sobat Go Ada Topning Enchant Stone Hasil Smelting Juga Kenaikannya 180% Lumayan Ada Secret Enchant Stone Kenaikannya 180% Facing Eye Ini dia Facing Eye Itu Pasti Sell Untuk Awal Kali Itu Pasti Banyak Peminatnya Sell Itu Harganya Pasti Awal Kali Bakal Meningkat Untuk Peningkatannya Mungkin Sekitar 60 Sampai 80% Karena Sell Awal Kali Rilis Itu Sekitar 300 400 Nanti Bisa Sampai 900 90% Berarti 235 Sekalinya Nah Coba Itu Sell Gens Gitu Lising Item Cobblestone Hasil Mining Itu Juga Mahal Kenaikannya 235% Turquoise Ini Hasil Bising Juga Ini Hasil Bising Juga Lebih Langkai Daripada Sell Tergantung Umpan Yang Dipakai Mau Fokus Ambil Sell Ambil Turquoise Umpannya Beda Precon Untuk Levi Pelakon Juga Bakal Teningkat 191 Jadi Di Early Game Hampir Semua Item Itu Item Untuk Memperkuat Karakter Item Untuk Memperkuat Karakter Item Untuk Quest Untuk Crafting Item Untuk Memperkuat Karakter Pasti Melejit Dulu Terutama Di Early Game Untuk Evalu Rendah Dia Yang Level Level 1 Upgrade Material Bobblestone Sell To Poise Ya Seperti Itu Dulu Videonya Terima Kasih Ginger Saya Pakai Videonya Untuk Melakukan Apa Bukan Reak Mungkin Menjelaskan Sedikit Dengan Bahasa Inggrisya Dengan Penjelasan Dari Ambi Argy Gamer Terima Kasih Sudah Menonton Videonya Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Terima Sampai Di Hal Buk Dann Pique في Per